Al-Fatihah Terkait perlintasan orang dari dan ke Indonesia terkait COVID-19 Pemerintah terus mencermati laporan dari WHO mengenai perkembangan penyebaran COVID-19 Mengingat semakin banyaknya negara yang sudah terjangkit COVID-19 Pemerintah menghimbau dengan sangat agar warga negara Indonesia membatasi pepergian ke luar negeri Kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda Untuk warga negara Indonesia yang saat ini sedang pepergian ke luar negeri Diharapkan untuk segera kembali ke Indonesia sebelum mengalami kesulitan penerbangan lebih jauh lagi Sejumlah negara saat ini telah memperlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas orang Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia diminta untuk terus mencermati informasi di aplikasi Safe Travel Atau menghubungi hotline perwakilan Republik Indonesia terdekat Terkait pendatang asing dari semua negara Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK Visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival Dan bebas visa diplomatik dan dinas Ditangguhkan selama satu bulan Oleh karena itu, setiap orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia Diharuskan memiliki visa dari perwakilan Republik Indonesia Sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan Pada saat pengajuan visa harus melampirkan Surat Keterangan Sehat atau Health Certificate Yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara Selain hal-hal tersebut di atas Terdapat kebijakan khusus yang menyangkut beberapa negara sebagai berikut Pertama, kebijakan terhadap RRP masih berlaku sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri tanggal 2 Februari dan Permen Kumham nomor 7 tahun 2020 Kedua, kebijakan terhadap Korea Selatan untuk kota Daegu dan Provinsi Gyeongsang Bukdo Masih sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri tanggal 5 Maret 2020 Ketiga, pendatang atau travelers yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara di bawah ini Tidak diizinkan masuk atau transit ke Indonesia Negara-negara tersebut adalah Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris Keempat, semua pendatang wajib mengisi dan menyerahkan kartu Health Alert Card Atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Sebelum ketibaan di pintu masuk Bandara Internasional Indonesia Jika dari riwayat perjalanan menunjukkan bahwa dalam 14 hari terakhir Yang bersangkutan pernah berkunjung ke negara-negara tersebut Maka yang bersangkutan dapat ditolak masuk ke Indonesia Kelima, bagi warga negara Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut di atas Akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setiba di tanah air Apabila pemeriksaan tambahan menemukan gejala awal COVID-19 Maka akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari Apabila tidak ditemukan gejala awal Maka sangat dianjurkan Yang bersangkutan melakukan karantina mandiri selama 14 hari Perpanjangan izin tinggal bagi pendatang asing yang saat ini berada di Indonesia Dan sudah habis masa berlakunya Maka pengaturannya dilakukan sesuai dengan Permen Kumham No. 7 Tahun 2020 Bagi pemegang kartu izin sementara atau kitas Dan kartu izin tinggal tetap atau kitab Serta pemegang izin tinggal diplomatik dan dinas Yang saat ini sedang berada di luar negeri Dan izin masuknya akan berakhir Maka pengaturannya juga sesuai dengan Permen Kumham No. 7 Tahun 2020 Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Jumat 20 Maret pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat Kebijakan ini bersifat sementara Dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan Demikian yang dapat kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh